Sejumlah remaja terlibat beku hantam menggunakan kayu di kawasan alun-alun kota Kuala Tungkal, Jambi. Kedua kubur saling serang dan menganiaya lawannya. Bukan kali pertama, tawuran ini kerap terjadi dan berulang terutama jelang air pekan. Video tawuran remaja ini pun viral di media sosial. Tawuran ini sangat meresahkan warga sekitar. Warga berharap polisi bisa meningkatkan patroli untuk mengantisipasi terjadinya tawuran. Sangat menyayangkan. Lebih-lebih kita lihat dari video yang beredar itu kan adik-adik itu remaja-remaja tanggung. Sayang sekali itu. Lagipula itu sangat mengganggu rasanya. Dengan kita yang stay di sini itu kayak apa ya, ada rasa ketakutan juga kalau itu terus berulang kan. Kayaknya sih ada beberapa kali sering terjadi yang seperti itu. Kawasan alun-alun Kuala Tungkal menjadi tempat favorit anak muda untuk nongkrong hingga balapan liar. Minimnya pengamanan menjadi penyebab maraknya tawuran di tempat ini. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali melaporkan. Dua pengendara yang tengah perboncengan di Jalandeng, Tata Raya, Kecamatan Tamalati, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tak berkutik saat ditangkap Satuan Patroli Tim Tander Presisi Polda, Sulawesi Selatan. Keduanya kedapatan membawa dua pengkusan narkoba jenis sabu. Dua pelaku membeli barang haram tersebut melalui seseorang yang berjualan di media sosial. Kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkotika Polresta Besmakassar untuk proses hukum lebih lanjut. Setelah kami melakukan pemeriksaan, ada salah satu pemuda membuang sebuah bukus plastik yang mencurigakan. Setelah kami periksa bukus plastik tersebut, ternyata pemuda tersebut membuang jenis narkotika, jenis sabu. Itu beratnya berapa? Untuk peratnya belum kami ketahui, namun melakukan dari tersangka yang membeli paketan tersebut di harga Rp150.000 melalui media online, Instagram. Polisi pun akan melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap bandar narkoba yang menjual sabu kepada pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Liu Muhammad Nur, Ainyus melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda Lapor, kami sampaikan. Ya, pemirsa, ini sebuah program. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Benar sekali, pemirsa. Dan kembali bersama saya, Pramsenja, dan juga... Arlisa Hadi. Dan selama satu jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Betul sekali, Arlisa. Dan kami juga membuka laporan pemirsa pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami. Melalui sejumlah channel kami, pemirsa, yaitu di Instagram resmi kami di atlaporpolisi underscore inewsdem at official inewsdv. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi dot inews at gmail dot com. Jangan lupa menggunakan hashtag laporpolisi. Pemirsa, dan seperti biasa, kita awal informasi pertama ini hari ini dari yang datangnya dari hutan, pemirsa kebakaran hutan dari lahan dan lahan yang terjadi di perbukitan limbah ubar desa Simaninggir, kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padanglawas Utara, Sumatera Utara. Iya, dan kebakaran ini menghanguskan hutan dan kebun karet milik warga. Untuk sementara diperkirakan hutan dan lahan yang terbakar mencapai 100 hektare. Ya, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan terjadi di perbukitan limbah ubar desa Simaninggir. Kencangnya angin dan keringnya daun membuat api cepat membesar. Dan hingga tadi malam pemirsa, warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar api tidak meluas. Namun, api sulit dipadamkan karena keterbatasan alat yang ada. Kebakaran ini diperkirakan menghanguskan 100 hektare hutan dan kebun karet milik warga. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Kalau tidak dari informasi kebakaran, nah ini kita beralih ke informasi kecelakaan pemirsa. Ini gara-gara hilang kendali, sebuah truk tangki menabrak truk fuso yang sedang mokok. Akibatnya, truk tangki ini ringsek karena terima oleh truk fuso yang posisi kepala truk mendongak ke atas. Perisiwa kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Desa Pengumpon, Kebupatan Jombang, Jawa Timur, Senin Siang. Saat kejadian truk tangki pengangkut semen datang dari Lamongan ke arah Jombang, sementara dari arah berlawanan ada truk fuso pengangkut tebu yang sedang mokok dengan posisi kepala mendongak ke atas karena kelebihan muatan. Karena kondisi jalan menurun, sopir truk tangki tak bisa mengendalikan truknya sehingga menabrak truk fuso yang mokok tersebut. Nah, pemirsa akibatnya bagian kepala truk tangki tertimpa kepala truk fuso hingga membuat sopir truk tangki pun terjepit di dalam kabin. Nah, sopir truk tangki baru bisa dievakuasi setengah jam kemudian dan langsung didadikan ke rumah sakit ngimbang Lamongan. Selain menyebabkan satu korban luka pemirsa, di sewa kecelakaan ini juga membuat arus salu lintas dari Jombang ke arah Lamongan atau sebaliknya sempat tersendat. Budi Tlaka Lantas Polres Ciamis bersama tim Subdit Gakum di Tlantas Pol da Jawa Barat menggelarolah TKP di lokasi kecelakaan pikap di Dusun Cimara, Desa Ciberem, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, pemirsa sementara itu ini ada tujuh korban luka-luka masih menjadi perawatan intensif di ruang IGDRSUD Ciamis. Dalam proses olah TKP, petugas menggunakan alat pemindai 3D, laser atau traffic analysis accident untuk mendapatkan kronologis awal hingga akhir dari kejadian kecelakaan. Nah, polisi juga berurinasi pemirsa dengan pihak Dinas Perhubungan Ciamis untuk mengetahui kelayakan kendaraan tersebut. Meski demikian, petugas belum bisa memastikan kondisi supir karena masih dirawat intensif DRSUD Ciamis karena mengalami luka berat di bagian muka serta patah tulang lengan kiri. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab kecelakaan tunggal yang mengakibatkan 8 penumpang meninggal dunia dan 7 orang luka-luka yang kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ya, pemirsa ini sebelumnya 5 jenazah korban kecelakaan mobil pickup masuk jurang di desa Ciberem Ciamis dimakamkan berdekatan di Macaleng. Menurut pengakuan sang sopir, mobil yang dikemudikannya mengalami remblok. 5 jenazah korban kecelakaan mobil pickup masuk jurang di desa Ciberem Ciamis dimakamkan berdekatan di TPU Blok Selasa, desa Burujulwetan, Jatiwangi, Majalengka. Sementara 2 jenazah dimakamkan di TPU lainnya yang masih di desa Burujulwetan dan 1 jenazah dimakamkan di Tolengas, Sumedang. Jenazah korban dipulangkan setelah sempat dibawa ke Puskes Masukamantri dan RSU DC Amis. Sementara itu, sejumlah korban luka masih dirawat di RSU DC Amis. Semua korban yang berjumlah 17 orang berasal dari Dusun Salasa, desa Burujulwetan, Jatiwangi, Majalengka. Menurut kepala Puskes Masukamantri, supir pickup mengaku mobil yang dikemudikannya alami remblok sehingga masuk ke jurang. Kebetulan informasi dari supir katanya terjadi close rem dan terjadah kecelakaan. Korban seluruhnya 17 orang meninggal di tempat kejadian 7 orang, satu meninggal di rumah sakit. Untuk luka berat yang diunjung 8 orang, sekarang masih 7 masih dirawat di rumah sakit, yang satu sudah meninggal. Jadi total yang meninggal 8. Senin pagi, mobil pickup sarat penumpang terjun ke jurang di desa Ceberem, Ciamis. Mobil membawa rombongan hajatan dari Jatiwangi, Majalengka, menuju kecamatan Panjalu, Ciamis. Saat melewati jalan menurun, mobil oleng hingga masuk ke jurang. 7 orang meninggal di TKP, sementara 1 meninggal di rumah sakit. Kami masih dalam penyelidikan, cuma bisa dilihat kontur jalan sebelum TKP memang menurun. Kendaraan yang terlibat juga kohol diesel, yang memuat, yang dengan bak terbuka, memuat penumpang. Nanti kami akan melihat, disesuaikan dengan petugas-petugas lainnya, apakah ada dugaan rem blong, ataupun faktor-faktor yang lainnya. Pohres Ciamis akan gelar oleh TKP. Namun mereka menunggu tim Direkturat Lalu Lintas, Pol Lejabar. Dari Ciamis, Jawa Barat, Muhammad Jaini Johadi dan Acep Muslim melaporkan. Sebuah mobil ludes terbakar di Jalan Demang, Lebar Daun, Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, pepercaya beruntung ini semua penumpang. Satu keluarga berhasil selamat, namun turunnya mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah mobil terbakar di tengah Jalan Demang, Lebar Daun, Ilir Barat 1, Palembang, bahkan sempat terdengar ledakan dari dalam mobil. Kejadian ini membuat panik warga sekitar dan memacetkan arus lalu lintas. Warga sempat ingin membantu memadamkan api, namun tidak ada yang berani mendekat karena takut mobil akan meledak. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera datang dan dengan cepat memadamkan api. Pemilik kendaraan dan keluarganya selamat dalam musibah ini. Dari bank kanan. Dari bank kanan, asap atau api enggak? Api lah ya. Api lah ya? Kita tadi dari mana enggak ke mana? Dari bank raya. Nah ke? Nah ke pindang rumah ya. Oh, nak makan pindang rumah? Iya, nak makan. Cepat isi minyak ya? Nah, sempat isi minyak di bom bensin Demang itu. Belum ada penjala? Kan dari rumah kan bensinnya kan hampir habis kan. Disibuk tank di Demang lepar daun itu. Tak ada nyampe sini kan. Tak mau capan, suarupan pecah. Tak, sudah tahu lama api. Lari dulu penting kan. Seluruh badan mobil hangus terbakar dan tidak ada bagian yang tersisa. Untuk menghindari kemacetan, bankai kendaraan langsung dievakuasi menggunakan kendaraan derek milik Dishub Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainyus melaporkan. Ya, pemirsa ini masih dari informasi kecalakan. Namun, tadi kebanyakan di daerah. Namun, pemirsa yang satu ini, sebuah mobil pikap terjun bebas ke laut dari atas dermaga pelabuhan Murhum Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Diduga mobil ini kehilangan kendali saat melaju cepat di atas dermaga. Inilah detik-detik proses evakuasi sebuah mobil pikap yang terjun bebas ke laut dari atas dermaga pelabuhan Murhum Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Diduga mobil kehilangan kendali saat melaju cepat di atas dermaga pelabuhan Murhum. Akibatnya mobil langsung masuk ke laut sedalam 15 meter. Beruntuk pengemudi dan penumpang berhasil menyelamatkan diri saat kejadian berlangsung. Menurut pengakuan sejumlah saksi mata, awalnya mobil hendak membuat barang dari kapal KM-577 di pelabuhan Murhum pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Belum melincah membawa kendaraan. Setelah dia mendapatkan kendaraan tersebut, si Pak Baharudin ini membawa kendaraan ke dermaga. Mungkin kendaraannya yang agak kencang, jadi dia tidak bisa menginjak rem dengan benar. Sehingga mengakibatkan mobil L300 tersebut masuk ke air, dalam hal ini terjun dan tenggelam. Setelah berjam-jam proses evakuasi, mobil berhasil diangkat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Evakuasi dilakukan oleh pihak syah Bandar Bau-Bau dibantu oleh buruh pelabuhan setempat. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Ebang, AI News, pelaporkan. Sementara itu pemirsa sebuah truk menabrak dua kendaraan di jalur gentong Tasik Malaya, Jawa Barat. Nah, akibat dari peristiwa ini, pemirsa sebanyak dua orang meninggal dunia, sementara tiga lainnya mengalami luka-luka. Empat pelajar SMP Negeri Tiga seragi pekalungan yang tengah mengikuti perkemahan tertabrak mobil bak terbuka. Akibatnya satu orang meninggal di lokasi kejadian, sementara dua orang lainnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang. Diketahui kecelakaan terjadi lantaran pengumudi mobil masih dalam tahap belajar menyetir dengan bimbingan calon mertuanya. Ada orang yang latihan, masih latihan nyebut, nyetir, kemudian ada anak-anak yang masih jalan-jalan dan kemungkinan masih kurang lihat jadi terjadi kecelakaan. Untuk korban jadi latihan itu gimana? Korban meninggal satu, ini sudah dibawa ke keluarganya pulang untuk prosesi pemakaman. Apalanya, apalapun kita. Nah, belajar, nyetir? Belajar, nyetir. Nah, terus? Kalau itu, rari kulang itu naget. Naget. Mencatera menikmati. Terus nabla anak-anak yang lagi pramuka itu. Akibat peristiwa ini, pihak sekolah langsung membubarkan siswa yang tengah mengikuti perkemahan. Sementara kasus ini sedang ditangani unit lakalan tas Polres Pekalongan. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINews melaporkan. Nah, ini ternyata informasi tadi mengenai orang yang sedang belajar mengemudi, namun karena hilang kendali, dia menabrak sejumlah orang yang ada di jalan tersebut. Mungkin sebaiknya, mungkin kalau untuk lebih baik lagi, belajar mengudi tidak sendiri, namun didampingi orang yang khusus untuk mendampingi, untuk belajar mengudi. Atau mungkin ada sekolah mengemudi. Sekolah senyetir ya. Dan kasus ini juga sebenarnya menjadi salah satu pembelajaran juga nih bagi para orang tua. Jika nantinya ada anak-anak kalian atau anak-anak Anda yang ingin belajar menyetir, ditahan dulu sampai usianya cukup. Kalaupun usianya sudah cukup, seperti yang sudah dikatakan Pram tadi, belajarlah di sekolah menyetir yang resmi. Nah, kalau misalnya, kalau nggak ada biaya nih, misalnya listan nih, mungkin bisa belajar mengudi dengan orang tua, namun di tempat yang sepin nih. Tempat yang sepin, tidak. Dan kita tahu juga ya, fungsinya sebagai alat dan fitur dalam mobilnya, dan tetap fokus dan juga tenang, Pemirsa. Iya, dan kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Ini ada sebuah truk yang menabrak dua kendaraan di jalur gentong Tasik Malaya, Jawa Barat. Nah, Pemirsa, akibatnya dua orang yang meninggal dunia, sementara tiga lainnya mengalami luka-luka. Sebuah truk bermuatan minuman ringan mengalami kecelakaan di jalur gentong Tasik Malaya, Jawa Barat, Senin Siang. Truk yang datang dari arah Bandung menuju Tasik Malaya ini diduga mengalami remblong saat di jalan menurun sehingga menabrak mobil elf dan terguling menimpa minibus. Akibatnya, dua orang penumpang mobil minibus meninggal dunia dan tiga orang luka ringan. Dua korban meninggal langsung dibawa ke RSUD Dr. Sukarjo, sementara semua korban luka dibawa ke puskesmas Lambau, Ciawi. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Akibat kecelakaan, terjadi kemacetan di jalur gentong baik menuju Tasik Malaya ataupun arah sebaliknya. dari Tasik Malaya, Jawa Barat Asep Juharyono, Aijus melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa ini kalau Lisa ini suka nggak nih makanan yang berasa coklat atau coklat batalan misalnya. Suka banget, tapi dark coklat ya. Aku juga suka banget nih. Nomor pemirsa ini harus hati-hati bagi Anda para penyuka coklat karena berhati-hati-hati-lah di Denpasar Bali ditemukan coklat yang dengan kandungan ganja. Nah, ini berbahaya pemirsa. Ini matang ganja yang telah diekstrasi menggunakan alkohol dicetak kembali dengan campuran coklat. Jajaran Portek dan Pasar Karat berhasil mengungkap modus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mengekstrak batang ganja dengan alkohol dan dicetak kembali dengan campuran coklat. Modus olahan coklat ganja ini sudah dilakukan pelaku sejak tiga tahun terakhir. Coklat ganja kemudian dikirim kepada kakak kandungnya yang mendekam di Lapas Sumatera dalam kasus narkoba. Pelaku air rendaman ini nantinya akan dimasak. Akan dimasak, dicampur dengan coklat, dicampur, lalu dibekukan kembali dan selanjutnya akan dikirim lagi ke luar kota. Oleh yang bersangkutan diakui milik kakaknya yang saat ini posisinya ada di salah satu lembaga permasyarakatan di Pulau Sumatera. Dari tangan tersangka, polisi juga mengamankan hampir satu kilogram ganja kering yang dikirim melalui jasa paket. Ganja tersebut rencananya akan diedarkan kembali oleh pelaku dengan ukuran lebih kecil sesuai dengan pesanan pelanggan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan peredaran narkoba dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Indira Ari, Ainyus melaporkan. Ya, Pemirsa Tim, khusus anti bandit kloresta Bandar Lampung menggerebek rumah gembong pelaku pencurian. Informasi selengkap yang akan kami hadirkan usai jadat tetaplah di Lapor Polisi. Anda Lapor, kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.